Saya ingin mengucapkan, saya ingin mengucapkan kembali di dunia. Shideralun, acara pembukaan annual global meeting yang berlangsung meriah di Grand Hyatt Hotel Nusa Dua Bali pada selasa 23 April 2024. Ini merupakan pertemuan tahunan para pengusaha angkutan alat berat dan logistik dunia tahun 2024. Kegiatan ini dijadwalkan sejak tanggal 22 hingga 25 April 2024. PT Transcontinent, perusahaan multimoda transport milik pengusaha asal Aceh Ismail Rashid, menjadi sponsor utama atau gold sponsor pertemuan para pengusaha yang bergabung dalam Global Link Network dan Global Value Network 24. Pada Senin 22 April 2024, Serambi berkesempatan melihat langsung proses persiapan pembukaan kegiatan di Ballroom Grand Hyatt Hotel Nusa Dua Bali, serta kegiatan ramah-tamah cocktail party yang berlangsung sangat meriah pada Senin 22 April 2024 malam. Pada hari pembukaan, pada selasa 23 April 2024 berlangsung meriah dan sangat berkelas. Nuansa global sangat terlihat dengan dihadirkannya pengusaha dari mancanegara dalam Ballroom Grand Hyatt, salah satu hotel mewah terluas di Bali. Ismail Rashid bahkan didapuk untuk berbicara di hadapan ratusan pengusaha mancanegara. Dalam sambutan itu, pengusaha asal Matangkuli Aceh Utara ini mendapat aplaus dari partner berbagai perusahaan. Setelah acara pembukaan dan perkenalan, para pengusaha dan perusahaan dari berbagai dunia dilanjutkan dengan pertemuan para delegasi dari masing-masing perusahaan. Mereka melakukan pertemuan one by one untuk membicarakan potensi dan garapan di masing-masing negara. Karena sebelumnya tiap perwakilan perusahaan sudah membuking untuk bertemu dengan perwakilan perusahaan lain. Tiap sesi pertemuan berdurasi 20 menit untuk membicarakan berbagai kepentingan bisnis dengan partnernya. Kemudian penitia acara akan membunyikan lonceng tanda tiap sesi selesai. Selanjutnya, perwakilan tiap perusahaan akan berbicara dengan partner bisnis perusahaan lain dengan waktu yang sama. Terlihat perwakilan tiap perusahaan menggunakan waktu 20 menitnya dengan serius untuk membicarakan bisnis yang saling menguntungkan. Bahkan, Ismail Rashid terlihat bertemu dengan berbagai perwakilan perusahaan mancanegara. Putra Aceh itu membahas kerjasama dan prospek bisnis di tanah air. Sengking banyaknya perusahaan mancanegara yang membuking pertemuan dengan perusahaan transkontinen, Ismail Rashid juga menugaskan perwakilan perusahaan multimoda itu untuk bertemu dengan partner bisnis dari mancanegara. Pertemuan one by one ini akan berlangsung hingga Kamis, dan setelah itu dijadwalkan penutupan annual global meeting di tepi pantai yang sangat indah di Nusa Dua Bali. Ismail Rashid mengatakan acara annual global meeting ini adalah untuk memperkuat hubungan sesama anggota di mana bisnis yang dijalani di berbagai negara. Tujuan utama acara ini, kata Ismail Rashid, adalah installing mereview bisnis, mendiskusikan prospek-prospek pekerjaan yang akan datang, dan mengevaluasi pekerjaan yang telah dilakukan sejak puluhan tahun yang lalu. Rata-rata member di sini berada sekitar 20 tahun sejak grup daripada global network ini didirikan. Ia mengatakan bahwa sekarang anggotanya ada di 80 negara dengan 160 member. Hari ini hadir sekitar 139 perusahaan dari 60 negara. Acara ini dimulai dari Senin kemarin hingga hari ini Selasa telah mendapatkan kesempatan untuk one by one meeting dengan masing-masing partner yang sudah saling booking untuk mendiskusikan bisnis. Di sini, kata Ismail Rashid, juga dilakukan pertemuan penguatan bisnis-bisnis yang telah berjalan. Karena di dalam bisnis ini banyak sekali yang sifatnya lebih spesifik. Ada yang ahli di bidang farmasi, memerlukan pengetahuan khusus untuk menghandle seperti kemarin obat-obatan yang dibutuhkan masa COVID-19, itu juga diperlukan keahlian khusus. Ada pula yang bekerja seperti di bidang kaitan dengan militer, bahan peledak, dan barang-barang lainnya. Ismail Rashid mengatakan jika ada kegiatan antar negara-negara, mereka memerlukan skill khusus di negaranya yang dikoneksikan dengan pemerintah, koneksi dengan pemerintah, dan mengetahui regulasi nasional maupun regulasi internasional. Begitupun dengan negara Indonesia yang harus mengikuti standar yang sangat tinggi berkaitan dengan pengawasan-pengawasan barang berbahaya, beracun dan barang seperti bahan peledak, pengangkutan BBM, dan pengangkutan gas. Ini menyangkut dengan aspek safety and security, baik itu untuk pemilik maupun dengan negara dan barang itu sendiri. Acara Animal Global Meeting ini adalah untuk memperkuat pengumuman sesama kita di mana bisnis yang kami jalani ini adalah yang sama, sehingga dalam kembangan bisnis yang terlalu memperkuat, karena tanpa adanya pekerjaan yang sudah sekarang ini, tidak bisa kerjaan dengan sama sekali. Jadi, di-design itu sangat penting. Di sini kita bisa menemukan partner-partner baru, dan juga sahabat lama yang sudah berhasil 10 tahun. Jadi, tujuan utama adalah saling mereview diskus, mendiskusikan prospek-prospek pekerjaan yang akan datang, dan mengevaluasi pekerjaan yang sudah kami lakukan sejak puluhan tahun yang lalu. Lata-lata memberi di sini berada sekitar 20 tahun, sejak grup daripada global network ini didirikan. John Law Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia. selamat menikmati.